Intro Udis, nyari ketoprak pastinya bukan hal yang sulit ya di Jakarta. Mau yang gerobakan, warung tenda, sampai kelas restoran, ada tuh yang ngejual hidangan gurih berbumbu kacang yang satu ini. Hei, tapi katanya nih di daerah Tanjung Duran, Jakarta Barat, ada penjual ketoprak legend yang udah jualan puluhan tahun. Namanya ketoprak Pak Muktar. Pastinya ada yang spesial nih, makannya bisa bertahan selama itu dan tetap punya pelanggan setia. Yuk, yuk kita samperin langsung si ketoprak toge geprak ini. Halo Udis, nih sekarang saya mau cari makan yang pasti makannya receh dan enak. Ini saya berada di daerah Tanjung Duran, Jakarta Barat. Nah ini, makanan ini juga merupakan kesukaan dari almarhum Pak Bondan. Menurut info yang saya dapat, penasaran kan? Penasaran gak? Penasaran gak? Yuk kita lihat aja yuk. Buat warga Jakarta Barat, mungkin udah gak asing ya dengan ketoprak Pak Muktar. Secara ketoprak ini sudah ada sejak tahun 75. Wow, hampir setengah angebat tuh, Udis. Saking lamanya usia warung ini, penjual ketopraknya sekarang udah dilanjutkan sama generasi keduanya, yakni Pak Ari. Hmm, ada yang berubah gak ya resepnya? Pak, apa sih Pak pembeda ketoprak ini dibandingin ketoprak lainnya? Kalau sini kan kacangnya pilihannya, kacang pilihan dari langsung tuban gitu kirim. Oh langsung? Iya. Kirim? Jadi bukan kacang yang asal gitu Pak ya? Oh, nah ini pedis. Ternyata kacangnya adalah langsung dari tuban. Dikirim langsung? Luar biasa. Wileh-wileh, gimana gak super ngantri pelanggan ketopraknya? Ngambil kacangnya aja jauh banget, Udis. Mesti import dari Jawa Timur sana. Mantap! Duh, makin gak sabar ya, Udis ya. Pengen insip nih cara penyajian ketoprak Pak Muktar kayak apa sih? Oke, ini dia, Udis. Untuk bumbu dasarnya sebenarnya sama sih kayak ketoprak lainnya. Pake bongkut yang sudah dihaluskan, gula merah, serta cabai rawit. Semuanya diulut halus bersama bumbu kacang tanah spesialnya. Kemudian ulut bumbu sampai halus dan beri air secukupnya, agar mendapatkan tekstur yang sempurna. Potong ketupat, lalu tambahkan tahu, telur, bihun, dan toge. Siram dengan kecap secukupnya ya. Dan taburkan bawang goreng biar makin mantap. Nah, ada satu topping unik lagi nih yang beda dari ketoprak lainnya. Tuh, coba lihat, Udis. Ada tambahan bakso goreng. Wih, mantul nih. Pokoknya komplit ya. Oke, daripada ngecas, sekarang kita cobain aja ya ketopraknya. Ih, dari wanginya sih. Hmm, smells good. Ini menggoda banget, Udis. Menurut para pelanggan ya, dari beberapa ketoprak yang dijual di Jakarta, memang ketoprak Pak Mukhtar punya kelebihan dari bumbunya yang legit. Katanya sih, ini karena penggunaan kacang tanahnya yang berkualitas super. Isiannya juga topunya. Ketopatnya padat, gak terlalu lembek, dan juga gak terlalu keras ya, Udis. Selain itu, tahunya juga gak asem dan gak kering. Eits, jangan lupa, masih ada tambahan bakso gorengnya juga kan? Wih, isi piyur nih. Ini jadi ada sensasi. Unik sih. Dan bahasanya menurut saya enak. Enak ini bahasanya menurut saya. Wah, cocok ternyata. Dalam sehari, Udis, ketoprak Pak Mukhtar biasanya terjual 300 porsi. Hitungannya itu udah turun loh dari masa pandemi seperti sekarang. Dulu sih bisa laku lebih dari 500 porsi, Udis. Dasyat. Semoga lancar terus rezekinya ya, Pak. Amin. Gimana? Masih ragu sama legendnya resep ketoprak di sini? Gak dong ya? Yaudah, kita cobain sendiri aja, oke? Ketoprak Pak Mukhtar bukannya dari jam setengah 4 sore, Udis, sampai jam 8 malam. Ini dia nih, baru yang namanya makan receh sejati. Hihihi, biar menunya receh, tapi rasanya agak recehat.